Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya selaku Wulan Rizki Permata Wibowo NIM 024 akan menyampaikan materi yang berjudul Kelemahan Kurikulum 2013 disusun oleh Nahdiatul Inaya NIM 001 Desi Ayu Wulandari NIM 016 Namira Putri NF NIM 022 Wulan Rizki Permata Wibowo NIM 024 Wijati Salsanada NIM 042 Materi pertama akan dilanjutkan oleh Pemateri pertama disampaikan oleh Desi Ayu Wulandari NIM 016 yaitu Kelemahan Kurikulum 2013 Pertama, Kurikulum 2013 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional karena penekanan pengembangan kurikulum hanya didasarkan pada orientasi pragmatis Saya Wijati Salsanada NIM 042 Kelemahan Kurikulum 2 Guru juga tidak perlu meribatkan langsung dalam proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 sebab banyak guru yang beranggapan bahwa dengan kurikulum 2013 guru tidak perlu menjelaskan materinya Namun kita ketahui bahwa belajar matematika, fisika, dan lain-lain tidak cukup hanya membaca materi saja Peran guru juga sebagai fasilitator tetap dibutuhkan terlebih dalam hal memotivasi siswa untuk aktif belajar Saya Nahdiadul Inayah, NIM Kosto 01 akan menyampaikan materi yang ketiga Tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013 Keseimbangan sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional atau UN masih diberlakukan Ujian nasional hanya mendorong orientasi pendidikan pada hasil dan sama sekali tidak memperhatikan proses pembelajaran Hal ini berdampak pada dikesampingkannya mata pelajaran yang tidak diujikan dalam ujian nasional Padahal, mata pelajaran non-UN juga memberikan kontribusi besar untuk mewujudkan tujuan pendidikan Yang keempat Pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar dari kelemahan kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa KTSP kurikulum KTSP dalam pembelajaran karena belum begitu paham dengan kurikulum K13 sebenarnya salah satu perbedaan kurikulum K13 adalah buku siswa dan buku guru sebagai buku wajib sumber belajar di sekolah Sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh